Ya, halo semuanya. Teman-teman yang biasa ngikutin channelku, pasti lihat ketika aku bercerita itu ada gambarnya ya. Nah, di videoku yang kali ini, aku mau nyoba sesuatu hal yang nggak biasanya aku lakukan, yaitu cerita langsung di depan kamera. Ya, semoga dengan konsep seperti ini, cerita yang akan aku sampaikan nanti bakal lebih interaktif. Aku bakal bisa lebih sering juga bikin video buat teman-teman, dan semoga ceritaku tetap bermanfaat dan menghibur lah ya. Buat teman-teman yang masih berjuang nge-youtube channelnya masih sepi, yuk jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Intinya, pokoknya tetap semangat aja lah, yakin kalau tahun ini pasti lebih baik. Di videoku kali ini, aku mau cerita sejarah yang inspiratif ya. Jadi teman-teman pasti pernah mendengar cerita Jepang yang dibom oleh Amerika pada tahun 1945 kan? Karena di pelajaran sejarah ada, di film dokumenter ada, bahkan sebagai bagian film, peristiwa itu juga sering diangkat. Intinya peristiwa itu sangat terkenal sekali. Nah, tapi teman-teman tau nggak bahwa ketika bom atom dijatuhkan di Jepang itu, ada kisah yang menurutku itu sangat menarik, yaitu kisah Sutomu Yamaguchi. Seseorang yang secara ajaib bisa selamat dari bom atom, tidak hanya sekali tapi sampai dua kali. Ia terkena bom saat berada di Hiroshima waktu ia bekerja di sana, dan ajaibnya selamat. Lalu ketika pulang ke rumah di Nagasaki, ia terkena bom lagi dan masih juga selamat. Lalu siapa itu Sutomu Yamaguchi? Kenapa terkena bom atom sampai dua kali dan dirinya itu masih hidup? Lalu apakah tubuhnya baik-baik saja, kesehatannya baik-baik saja setelah ia terkena bom atom itu? Baik daripada penasaran, mari kita simak saja ceritanya di kisah Sutomu Yamaguchi, kisah sejarah yang inspiratif. Sutomu Yamaguchi lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1916. Jadi saat kejadian itu, saat ia terkena bom atom tahun 1945, usianya waktu itu baru 29 tahun. Nah, Sutomu Yamaguchi, atau aku bilang Yamaguchi aja gitu lah ya biar mudah, adalah seorang insinyur perkapalan yang berasal dari Nagasaki. Waktu itu, karena Jepang terlibat banyak peperangan, menyebabkan kapal-kapal pembawa minyaknya itu hancur terkena bom. Nah, karena kapal-kapalnya itu banyak yang hancur, insinyur perkapalan seperti Sutomu Yamaguchi itu dibutuhkan untuk merancang kapal-kapal baru. Perusahaan tepat Yamaguchi bekerja, lalu mengirim dirinya bersama dua orang rekannya. Untuk bekerja selama 3 bulan di perusahaan pembuat kapal, yaitu Mitsubishi Heavy Industry, di kota Hiroshima, kota pelabuhan terbesar di Jepang saat itu. Jadi dikirim kerja di Hiroshima itu 3 bulan saja ya teman-teman, jadi kayak mungkin kayak diperbantukan gitu ya. Nah, Yamaguchi pun bekerja di sana, di Hiroshima. Singkat waktu, 3 bulan berlalu, dan tibalah Yamaguchi di hari terakhirnya. Tanggal 6 Agustus tahun 1945, dia berencana pulang ke rumahnya di Nagasaki. Saat menuju ke stasiun bersama dua rekannya, eh di tengah jalan, ia baru sadar tuh kalau surat jalannya tuh lupa. Jadi dia tuh kayak, loh, waduh, kok surat jalanku malah lupa gini ya? Pada waktu itu, masalah perang ya, orang itu kalau nggak bawa surat jalan, dia tuh nggak bisa bepergian. Namanya Hanko. Nah, yaudah, akhirnya bareng kedua temannya tadi, Yamaguchi balik lagi tuh ke galangan kapal tempat ia bekerja. Mengambil Hanko-nya tadi kan? Nah, setelah mengambil Hanko, Yamaguchi kemudian balik lagi menuju perjalanannya ke stasiun. Pagi itu, matahari bersinar cerah kayak biasanya. Semuanya tuh berjalan dengan normal, burung-burung juga berkicauan. Pokoknya tidak ada yang aneh. Kurang lebih 3 km dari pusat kota sekitar jam 8, Yamaguchi mendengar suara mesin pesawat yang terbang di udara. Nah, tapi dia tidak merasa curiga. Karena mendengar suara pesawat di Hiroshima itu ya wajar. Hiroshima itu basis militer kota industri, jadi kalau ada pesawat ya biasa aja. Tapi ternyata, yang dia tidak tahu, itu adalah pesawat B-29 milik Amerika Serikat yang membawa bom atom, Little Boy. Kemudian jam 8 lebih 15 menit, terdengar suara ladakan yang keras sekali. Jibudir! Yamaguchi melihat gelatan cahaya yang terang sekali. Seperti menyambar dan kemudian membutakan matanya. Ternyata, pesawat yang ia dengar suaranya tadi, baru saja menjatuhkan bom yang kekuatannya itu sangat dahsyat. Yang membuat seluruh kota itu hancur lululantak. Yamaguchi terlempar, mencelat. Untungnya, ia itu terlempar dan mendarat di ladang kentang. Sampai ia itu pingsan beberapa saat. Nah, akibat ledakan itu, banyak orang yang tewas, terbunuh. Sedikitnya 140 ribu orang dari total populasi Hiroshima, 350 ribu itu yang meninggal dunia. 70 ribu orang diperkirakan meninggal secara langsung. Sementara puluhan ribu lainnya itu meninggal akibat efek yang ditimbulkan akibat ledakan bom atom itu. Ya karena ledakan bom atom ya ada efek radiasinya kan. Jadi benar-benar gila ya. Korban yang meninggal itu hampir separuh dari total populasi yang ada di kota Hiroshima itu. 350 ribu yang meninggal 140 ribu loh. Jadi benar-benar ngeri sekali hampir separuhnya. Dan mereka meninggalnya itu, tewasnya itu dengan penuh penderitaan. Enggak yang meninggal secara baik-baik saja itu enggak. Ada yang tewas sampai kulitnya mengelupas, terbakar, hitam. Pokoknya itu benar-benar ngeri lah. Tapi untungnya ya, meskipun kejadiannya sangat luar biasa menyeramkan itu, Sutemu Yamaguchi itu masih bisa selamat. Yamaguchi yang selamat, susah payah, lalu masuk ke sebuah tempat kayak tempat berlindung gitu. Yang di dekat tempat dia mencelat tadi. Kesakitan luar biasa, tubuh sisi kirinya itu kayak luka bakar yang kayak hampir menyeluruh. Kedua temannya yang sempat terpisah gara-gara ledakan tadi. Sebentar kemudian muncul. Ternyata juga selamat. Nah bertiga, mereka menghabiskan sehari semalam itu di tempat berlindung tadi. Semua bingung ini ada apa, ada apa. Ya kan, mereka enggak tahu ini ada apa. Ledakan apa tadi kok bisa benar-benar sangat luar biasa. Dan tentu saja mereka ya takut, khawatir, cemas, dan ya tentu saja enggak bisa tenang. Mereka mau tanya juga, tanya ke siapa kan, semuanya bingung. Enggak ada yang tahu ini, ini kenapa orang-orang itu ya pada kebingungan. Apalagi orang-orang itu kan pada terluka gitu kan. Jadi benar-benar suasananya itu sangat kacau sekali. Nah baru besok paginya, mereka terus berunding. Ini gimana nih enaknya nih, karena bantuan kan belum datang ya. Semua orang juga terluka ini, ini gimana baiknya. Apa kita mending pulang aja? Setelah mereka bertanya-tanya, ternyata ada informasi bahwa akan ada kereta yang berangkat ke Nagasaki. Ke kota tempat mereka tinggal. Jadi mereka itu bisa pulang. Lalu mereka pun sambil menahan rasa sakit, kemudian ke stasiun. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke stasiun itu, waduh. Pemandangannya itu benar-benar horror. Pemandangannya itu seperti kayak, ya diberatkan kayak di neraka lah ya. Mayat di mana-mana. Dan kondisinya itu benar-benar memprihatinkan. Kulit ngelupas dari tulangnya. Ada yang terbakar, ada yang gosong. Ada yang, wah pokoknya udah nggak genep. Pokoknya benar-benar pemandangannya itu sangat horror sekali. Dan nggak hanya itu aja, jalanan itu juga rusak kan. Jembatan putus, bangunan hancur. Pokoknya kota itu, waduh. Benar-benar sangat-sangat berbeda sekali. Kayak hampir rata dengan tanah kan, saking hancurnya itu. Dan waktu itu ada peristiwa yang sangat horror sekali ya. Yaitu ketika Yamaguchi terpaksa menyeberangi sungai itu dengan cara nyemplong dia. Ya, karena jembatannya putus kan. Nah, saat ia ada di sungai itu, pemandangannya itu juga benar-benar luar biasa mengerikannya. Karena airnya bau, warnanya hitam. Dan kotornya itu benar-benar kotor melebihi kubangan tinja. Warnanya hitam lebih hitam daripada aspal cair. Saking kotornya itu banyak lebih mengerikan. Mayat itu ada di mana-mana. Ngambang kayak enceng gondok kalau ada di rawa-rawa itu lah teman-teman. Jadi benar-benar horror sekali lah. Nah, saat Yamaguchi sudah naik ke atas kereta, ya tentu saja dengan menahan rasa sakit, pemandangannya itu juga tidak kalah mengerikan. Orang-orang sakit di mana-mana, terluka, merintih, nangis, berteriak-teriak, kesakitan. Pokoknya pemandangannya itu benar-benar serem sekali. Jarak Hiroshima ke Nagasaki itu sekitar 420 km. Naik kereta itu butuh waktu sekitar 12 jam pada waktu itu ya. Jadi bisa dibayangkan betapa tidak nyamannya kondisi Yamaguchi dan orang-orang pada waktu itu. Nah, kadang kita itu kalau naik mobil aja, naik mobil pribadi, 3 jam, jalan lancar, pakai AC, bisa main YouTube, bisa googelan, aja masih suka ngersuloh kan, masih suka mengeluh kan. Lah ini Yamaguchi, sudah badannya terluka, naik kereta sampai 12 jam, dengan kondisi kereta pada waktu itu ya, tentu saja tidak berjalan dengan mulus, lama, sumuk juga. Jadi bisa dibayangkan benar-benar penderitaannya pada waktu itu. Akhirnya tanggal 7 Agustus tahun 1945, Yamaguchi sampai ke kota kelahirannya, di rumahnya, di Nagasaki. Sesuatu yang dia pikir mengembirakan, seneng dia kan, karena bisa sampai rumah, dia nggak tahu kalau beberapa hari lagi, Amerika ya bakal ngebom tempat itu. Sementara itu, di Jepang sendiri, semua berita dari luar itu disensor. Jadi Hiroshima yang lululantak, hancur, berantakan gara-gara bom atom, orang-orang itu banyak yang nggak tahu. Mereka taunya ya, korban-korban tewas yang ada di Hiroshima itu ya, akibat wabah penyakit, kayak kolera, atau apalah ya, yang namanya berita dari pemerintah, ya pokoknya intinya ditutup-tutupi, biar warganya itu nggak panik. Di Amerika sendiri, Presiden Amerika pada waktu itu, hari Estrumen, dia mengumumkan, kalau Jepang tidak mau menyerah juga, tunggulah bom yang seperti di Hiroshima itu, bakal berjatuhan dari udara. Jadi ancamannya itu bener-bener ngeri ya, nggak main-main ya. Dan ancamannya itu nyata, karena satu kota itu bener-bener sudah dibom. Sementara Yamaguchi setiap banyak ia di Nagasaki, dia langsung nyari tuh rumah sakit. Nah, ini ada cerita yang menarik nih teman-teman, saat Yamaguchi itu ada di rumah sakit. Nah, saat itu, kebetulan dia itu ketemu dokter yang adalah teman SMA-nya dulu. Nah, semula dokter itu tidak mengenalinya, ya karena kondisi Yamaguchi itu kan terluka gitu kan, wajahnya gosong, mukanya juga remek kan, jadi dia itu beda. Nah, tapi lama-lama, ketika dia memeriksa si Yamaguchi ini, dokter itu akhirnya menyadari, Loh, ini kan kamu Yamaguchi? Kok kamu bisa kayak gini kondisimu kok bener-bener? Waduh, ini ngeri sekali nih kamu Yamaguchi. Apa yang terjadi Hiroshima? Dokter itu tanya-tanya kan? Tapi ya, begitu Yamaguchi hanya cerita seadanya, sekadarnya. Akhirnya setelah Yamaguchi diobati, seadanya cuma diperbank, dikasih obat merah, perda nyeri, ya sama obat-obat ringan lainnya lah ya. Dia lalu meminta pulang. Ya, maklum juga, karena waktu itu kan rumah sakit, fasilitasnya belum lengkap. Apalagi waktu itu kan kondisi perang. Tentu sangat kacau sekali kan? Kalau memaksa dirawat di sana, malah dirinya tidak mendapat perhatian. Yang ada malah dirinya makin stres kan? Jadi lebih baik dirawat di rumah, ketemu sama anak dan istrinya, ya minimal dirinya bakal merasa lebih lega lah ya. Apalagi kan dia juga ibaratnya masih bisa jalan, meskipun dirinya juga terluka. Apalagi dia udah nggak ketemu sama istrinya, udah lama kan? Udah 3 bulan kan? Jadi ya mending milih pulang aja lah, dirawat di rumah aja. Nah, akhirnya Yamaguchi pun pulang ke rumah. Nah, saat di rumah ini, begitu Yamaguchi sampai, istrinya tuh malah kaget. Wih, ada mumi, ada mumi, ada mumi. Istrinya tuh malah kaget. Ya, maklum kan, karena kondisi Yamaguchi saat itu kan banyak diperban di mana-mana ya. Jadinya ya, sang istri tentu saja kesulitan untuk mengenali Yamaguchi. Seketika, nah baru beberapa waktu kemudian, akhirnya sang istri mulai mengenali bahwa sosok pria yang penuh perban di depannya ini bukan mumi, tapi suaminya Yamaguchi. Dan kemudian Yamaguchi pun cerita tentang kejadian yang di Hiroshima itu. Besok paginya, tanggal 9 Agustus, Yamaguchi datang ke kantor. Ya, mau melapor. Ya, karena dulu itu kan nggak ada email ya, apalagi WA. Jadinya kalau mau laporannya harus hadir secara fisik datang ke kantor. Nah, mungkin bagi kebanyakan orang, kalau sakit itu ya istirahat dulu gitu kan. Apalagi ini habis kena bom lho, bom atom lagi. Tapi Yamaguchi ini, wah, dia itu orang Jepang Tulen. Atos kerjanya itu tinggi sekali. Meskipun dirinya luka parah, ya tetap aja dia ngantor. Nah, sekitar pukul 11 siang, sesampainya di kantor, dia ketemu atasan tuh. Lalu dia cerita kan, wah, Pak, di Hiroshima itu gini-gini-gini-gini ada bom atom. Wah, saya itu sampai terlempar, seluruh kota hancur. Wah, pokoknya itu sampai luluh lantak, rata dengan tanah. Nah, Yamaguchi itu cerita dengan semangat gitu kan. Nah, tapi para atasannya itu tidak ada yang percaya. Mereka bilangnya, oke lah, kami tahu di Hiroshima itu ada pengeboman. Tapi kalau kamu bilang seluruh kota itu hancur, rata dengan tanah, hanya gara-gara satu bom. Wah, kamu itu, kamu itu sudah stres ya, Yamaguchi. Kamu mau bohong ya? Kamu itu insinyur loh. Mana ada bom yang memiliki kekuatan yang sampai bisa menghancurkan seluruh kota sampai membuat rata dengan tanah. Wah, kamu itu stres ya, kamu itu. Jadi, tidak ada yang percaya dengan ceritanya Yamaguchi. Karena memang bom yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sampai meratakan kota, itu memang waktu itu belum ada. Sebagai informasi, bom atom itu adalah bom satu-satunya yang dijatuhkan di sebuah kota. Jadi, pada waktu itu ya orang-orang belum tahu ada bom yang memiliki kekuatan yang sangat dasar seperti itu. Jadi, tidak ada yang percaya dengan ceritanya Yamaguchi itu. Ceritanya Yamaguchi itu dianggap tidak masuk akal. Nah, tapi karena Yamaguchi itu kan benar-benar korban dia. Waktu dia mau meyakinkan para atasannya lagi pada waktu itu, tiba-tiba ada cahaya putih yang menyilaukan matanya, persis seperti kejadian saat ada di Hiroshima. Bom lagi. Fatman. Yang kekuatannya itu 22 ribu plutonium. Nah, kebetulan sekali jarak antara kantornya dengan Ground Zero itu cuma sekitar 3 km dari titik ledakan itu. Dan Yamaguchi itu sampai heran loh. Ini kok bomnya ngikutin aku taruh sih? Hiroshima dia kena. Di Nagasaki udah pulang ke rumah nih? Kena juga. Jadi, itu adalah dejavu yang mengerikan ya. Yamaguchi jatuh nyungsep. Semua kaca, kayu, jendela, pintu tuh hancur, berderai-derai, mencelat ke segala arah. Bom kedua yang menghantam Nagasaki itu sejatinya dia lebih dasar daripada yang di Hiroshima. Tapi karena kontor Nagasaki itu yang berbukit-bukit, bangunan betonnya itu juga banyak di sana-sini. Kotanya lebih kecil. Jadi, efek bomnya itu tidak separah yang ada di Hiroshima. Seluruh perban Yamaguchi lepas. Meskipun begitu, cederanya tidak terlalu bertambah parah. Dua kali kena bom atom, ajaibnya dua kali pula ia selamat. Yamaguchi yang masih bisa berdiri, kemudian bergegas pulang. Dia khawatir kan sama keluarganya, sama anak istrinya. Tapi, sesampainya di rumah, ia tuh melihat bangunan rumahnya itu udah hancur. Tinggal puing-puing. Dia jadi sedih kan? Aduh istriku, aduhnya gimana? Kamu kok malah jadi korban bom? Waduh, dia jadi sedih, bingung, khawatir. Wah, pokoknya semua itu campur aduk jadi satu. Tapi, untungnya, sebentar kemudian, ia melihat anak dan istrinya itu ternyata selamat. Nah, rupanya, istri dan anaknya itu bisa selamat, karena sedang pergi keluar rumah buat nyari salep. Buat lukanya si Yamaguchi itu tadi. Nah, jadi tadi pas perjalanan dia nyari salep, di luar dia dengar tuh suara pesawat. Nah, karena kemarin dia dengar cerita dari suaminya tentang Hiroshima yang bom sama pesawat, makanya langsung refleks tuh. Dia nyari terowongan buat berlindung ketika mendengar ada suara pesawat. Kejadian Yamaguchi yang terkena bom tentu saja menyakitkan ya bagi Yamaguchi. Tapi, kalau dipikir-pikir, andekan saja waktu itu, dia saat di Hiroshima tidak terkena bom, tentu istrinya tidak akan keluar rumah buat beli salep. Yang kemungkinan, ia menjadi korban saat bom meledak di Nagasaki kan? Karena saat itu tentu saja dia tidak keluar untuk membeli salep. Ia ada di dalam rumah. Jadi, secara tidak langsung, istri dan anak Yamaguchi selamat, karena Yamaguchi-nya ya terkena bom dulu saat ia ada di Hiroshima. Nah, tak lama kemudian, perang pun berakhir. Yamaguchi sedang berlindung di shelter bom bersama anak istrinya saat Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan lewat radio tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah. Ya, tadi ya ancaman dari Presiden Amerika pada waktu itu ya, kalau Jepang tidak mau menyerah, ya kota-kota lain itu bakal dihancurkan oleh bom atom. Tentu kan ini sangat mengerikan sekali kan? Yamaguchi mengenang dengan getir peristiwa itu. Dia bilang, saya tidak ada perasaan apa-apa. sedih enggak, nyesel juga enggak. Gembira itu juga tidak. Pikiran saya kosong, saya sakit berat, panas tinggi yang terus-terusan, selera makan juga hilang, bahkan untuk minum saja itu juga sulit. Waktu itu saya pikir, saya mau menyeberang ke alam baka, mau mati. Masa setelah perang, Yamaguchi sempat bekerja sebagai penerjemah, lalu ia juga sempat menjadi seorang guru. Yamaguchi lalu punya anak lagi, dua orang, semuanya perempuan, jadi total anaknya itu ada tiga, semuanya perempuan ya. Salah satu anak perempuannya itu sempat mengenang. Sampai dia itu berumur 12 tahun, dia melihat ayahnya itu masih terus-terusan diperban gitu, di sekucur tubuhnya, jadi buka perban lagi. Buka perban lagi. Sampai terus-terusan 12 tahun. Jadi bayangkan ya teman-teman ya, sampai anaknya berumur 12 tahun, berarti kan 12 tahun ya. Itu ya Pak Yamaguchi itu masih sering terus diperban, artinya ya berarti lukanya itu kayak susah untuk kering gitu ya. Tahun 1957, Yamaguchi beserta korban bom atom yang masih hidup, resmi mendapat gelar Ibagusa, yaitu penyintas bom nuklir. Korban selamat dari bom nuklir, segenap kenangan buruk, lalu ia tulis di buku memoir, dan dalam buku kumpulan puisi. Tahun 2000-an, ia tampil sebagai aktivis antinuklir, karena Pak Yamaguchi itu dia tidak pengen ada bom nuklir lagi yang jatuh, dan membuat banyak korban jiwa lagi. Pada Januari tahun 2009, setelah mengajukan petisi, dia kemudian mendapatkan pengakuan sebagai penyintas ganda, yaitu korban yang selamat dari dua bom nuklir. Menurut media-media Jepang, konon ada sekitar 69-170 penyintas ganda, jadi mungkin yang satu gerbong sama Pak Yamaguchi tadi ya, yang selamat dari bom atom di Hiroshima, kemudian pulang ke Nagasaki. Tapi di antara banyak penyintas ganda itu, hanya Pak Yamaguchi yang diakui oleh pemerintah. Nah, apakah kena bom nuklir sampai dua kali itu ada pengaruhnya terhadap kesehatan Pak Yamaguchi? Jawabnya ya jelas ada. Gendang telinga kirinya itu sudah pecah sejak di Hiroshima, sementara gendang telinga kanannya itu selalu kayak ngeng-ngeng-ngeng seperti itu. Jadi sudah tidak bisa buat mendengarkan secara normal. Sering bengung gitu loh teman-teman. Matanya juga sempat error, agak belawur gitu, ya karena tadi ya, dia kan sempat melihat kilatan cahaya putih bom atom kan, dan itu nggak hanya satu kali loh, sampai dua kali. Tentunya itu berefek pada kesehatan matanya kan, dan rambutnya itu juga jadi rontok, gundul. Bulu keteknya itu juga rontok, termasuk bulu kaki, termasuk juga bulunya yang itu. Semuanya rontok, gundul, licin. Tapi untungnya bertahun-tahun kemudian, rambutnya Pak Yamaguchi ini bisa tumbuh kembali. Ya mungkin setelah dikasih minyak kemiri gitu ya, mungkin di Jepang ada yang jual juga. Tapi intinya, rambutnya bisa tumbuh kembali. Pak Yamaguchi juga, beliau sering muntah-muntah, dan parahnya muntah-muntah itu tidak terjadi hanya sekali dua kali, tapi sampai berkali-kali, terus menerus, dan sampai bertahun-tahun. Dan itu pasti nggak nyaman ya, bayangkan ya, kita tuh kalau lagi masuk angin, kita muntah sekali aja itu rasanya bener-bener nggak karuan kan, nggak nyaman kan. Pak Yamaguchi ini muntah nggak hanya sekali, dua kali, terus-terusan bertahun-tahun loh. Jadi bener-bener bisa dibayangkan ya, penderitaan beliau itu seperti apa. Nah, tapi dengan segala penderitaan itu, Pak Yamaguchi itu mampu bertahan sampai beliau itu berusia tua, sampai sepuh dia. Baru pada bulan Januari tahun 2010, saat beliau itu berusia 93 tahun, beliau meninggal dunia. Dan waktu itu, karena terkena kanker lambung. Nah, lalu bagaimanakah dengan kabar istrinya? Nah, istrinya itu juga mengalami keracunan akibat terkena radiasi dari bom nuklir tadi, saat ada di Gasake kan, meskipun beliau itu tidak terkena efek ledakannya secara langsung, tapi efek radiasinya itu juga mempengaruhi kesehatan dirinya. Karena istri dari Pak Yamaguchi ini, ternyata sempat terkena keracunan radiasi dari hujan hitam setelah bom di Nagasaki itu. Dan beliau ini juga dengan segala penderitaannya, mampu bertahan sampai usia sepuh. Baru pada tahun 2010, usianya juga 93 tahun, beliau meninggal dunia. Dan meninggalnya itu karena terkena kanker ginjal dan kanker hati. Setelah sepanjang hidupnya itu, beliau mengalami kesakitan. Jadi saat beliau meninggal ini, usianya ya boleh dibilang sama dengan suaminya, Pak Yamaguchi. Nah, bagaimanakah kabar anak-anaknya? Nah, seluruh tiga anaknya itu juga dikabarkan mengalami masalah kesehatan. Jadi kesehatan mereka itu ya sebenarnya tidak baik-baik saja. Dan itu mungkin berkaitan dengan efek radiasi dari bom nuklir yang dialami oleh kedua orang tuanya. Jadi intinya bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki itu, ternyata efeknya itu tidak hanya dahsyat saat menewaskan banyak sekali korban jiwa pada saat itu, tetapi efek yang ditimbulkan itu juga tidak kalah mengerikannya. Karena itu, Pak Yamaguchi saat beliau itu masih hidup, beliau selalu mengkampanyekan untuk menghentikan penggunaan bom nuklir. Karena beliau itu benar-benar mengerti efek dari bom nuklir itu yang sangat-sangat mengerikan. Ya, semoga bom nuklir itu adalah yang terakhir ya. Dan kedepannya lagi, penggunaan nuklir untuk bom, untuk pemusnah masal itu benar-benar sudah harus dihentikan. Dan semoga untuk korban-korban di Hiroshima dan Nagasaki itu adalah korban terakhir yang jatuh akibat bom nuklir ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik-klik jika kalian suka dan sampai cepat di videoku selanjutnya ya teman-teman. Dan oh ya, ini adalah format baru yang ingin aku bawakan di tahun 2022 ini. Isi harapannya bisa lebih luas, bisa lebih interaktif. Dan semoga dengan cara seperti ini, aku bisa lebih sering menghadirkan video buat teman-teman semua. Begitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih berjuang dengan channelnya, yang masih sepi, ya ibaratnya masih berjuang lah ya. Intinya yuk sama-sama berjuang, sama-sama kita perbaiki konten, sama-sama kita mencoba menghadirkan informasi yang bermanfaat untuk publik, untuk teman-teman, untuk para subscriber. Dan semoga dengan itu, ya channel kita menjadi ramai dan lebih banyak memberikan manfaat. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Kalau mau berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Kalau mau menambahin, silakan juga tulis di kolom komentar. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa.